Pemirsa Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah mengatakan belum ada keputusan pasti soal penyelenggaran bantuan subsidi upah untuk tahun 2023 sebab menurutnya belum ada kondisi mendesak yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan soal BSU di lansai tribunus.com disampaikan Ida usai menghadiri launching perpres 68 garis miring 2022 di Hotel Sangrila Jakarta pada selasa 21 Februari Ida menjelaskan BSU dikeluarkan jika ada kondisi-kondisi tertentu seperti saat pandemi di tahun 2020 dan 2021 sedangkan BSU tahun 2022 dikeluarkan merespon adanya penyesuaian harga BBM Saat itu adanya penyesuaian harga sebab ada kenaikan harga BBM yang membutuhkan adanya subsidi dari pemerintah Menaker mengatakan pemerintah belum membahas untuk BSU 2023 namun tidak menutup kemungkinan BSU kembali diadakan tahun ini Tapi ia berharap kondisi negara tetap kondusif sehingga tidak ada kebutuhan untuk menyalurkan BSU Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live